Seorang oknum petugas AFSEK Bandara Soekarno-Hatta mengancam keselamatan penerbangan dengan memalsukan surat hasil tes PCR COVID-19. Praktek curang terbongkar saat pelaku hendak terbang ke Jakarta. Pemalsukan surat hasil tes PCR COVID-19 kembali terjadi dan kali ini dilakukan oleh seorang penumpang pesawat di Bandar Sutan Iskandar Muda, Bandar Aceh. Pemalsukan surat hasil PCR ini justru dilakukan seorang oknum petugas AFSEK Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku bernisial AOS adalah warganegan raya Aceh yang akan menumpang pesawat ke Jakarta. Pelaku yang bekerja sebagai aviation security atau AFSEK nekat merubah hasil pemilisan PCR positif menjadi negatif. Petugas KKP Bandara Sutan Iskandar Muda curiga karena tanda tangan di surat PCR bukan tanda tangan basah dan jenis huruf hasil PCR berbeda dengan huruf dalam surat keseluruhan. Nah yang bersangkutan ini merubah hasil lab tes PCR yang bersangkutan ada disebutkan positif COVID-19 kemudian diubah menjadi tulisannya negatif. Setelah diamankan pelaku AOS, kemudian dibanggar Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan pemilisan tes swab antigen dan hasilnya positif COVID-19. Hasil antigen yang bersangkutan positif. Kemudian kemarin sore kita isolasi yang bersangkutan di Rumah Sakit Bayangkara dan kita sudah lakukan tes PCR. Kita menunggu hari ini hasilnya. Kalau yang bersangkutan positif tetap kita lakukan isolasi mandiri di Rumah Sakit tersebut. Setelah ini pelaku AOS masih mendukung hasil swab PCR dan menjalani isolasi di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi akan menjelit pelaku dengan pasal 263 tentang pemalasuan dengan ajaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, INews, melaporkan. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, INews, melaporkan.